Oke, Assalamualaikum. Di video kali ini aku bakal bikin edit mockup lagi ya. Kalau kemarin kita udah bikin yang kotak-kotak, yang biasa aja. Jadi sekali ini aku bikin yang lebih susah sedikit. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang baru bergabung, bisa cek juga video-video aku sebelumnya. Semoga aja ada yang bermanfaat. Oke, sekarang kita langsung aja ke Photoshop. Ini udah aku siapkan. Ini aku cari di Google ya. Semua gambar ini aku ambil di Google. Karena ini buat contoh aja. Oke, sekarang kita bikin pakai pad dulu. Oke, kita pad dulu. Oke, perhatikan beberapa poinnya ya. Karena ini sangat ada yang ketinggalan nanti bakal hasilnya gak bisa pas ya. Gak bisa sama. Kita pad. Kita potong begini. Ini juga bagian penting ya dari, supaya hasilnya nanti bagus. Semakin rapi potongannya tentu ini semakin bagus ya. Bisa mungkin rapikan. Oke, ini buat ngilangin sambungannya ini pakai LLT aja. Oh iya, sebelum kita pakai pad ini, perhatikan disininya harus pad ya. Kalau save nanti ada warnanya. Tapi bisa. Cuma ada warnanya nanti. Gak lebih suruh repot ya. Kemudian ini kita simpan ya. Pastikan disimpan. Karena nanti kita bakal bikin pad baru. Jadi bisa terhapus. Oke, sekarang kita bakal bikin pad disini lagi. Ini udah satu. Sekarang kita bikin disini. Ini penting buat memotong ya. Nanti memotong dari desain kita itu supaya ngikutin pola yang sudah ada ini. Oke, ini dilepihkan. Ini juga gak apa-apa. Oke, disini kita pad lagi. Dan ini kita double klik buat nyimpannya. Oke, sekarang klik di luarnya. Sekarang udah ada dua pad. Dan sekarang kita kasih buat untuk mengisi desainnya ya. Dan ini kita kasih warnanya agak berbicara sedikit. Oke, kita disini. Oke, perhatikan tahap-tahapnya. Pertama seperti ini. Kemudian kita ke layar ya. Ini kita harus ke convert dulu. To smart object ya. Ini saya, kita kecilkan. Apa sih T nya? Baru kita ctrl T ya. Kita ctrl T. Astaga, kita tekan ctrl T. Kemudian baru kesini. Oke. Nah, harus di smart object dulu ya. Karena nanti kalau di giniin dulu. Desain yang kita masukkan itu nanti gak bisa begini. Oke. Habis smart object dulu. Baru di giniin ya. Harus begitu. Pokoknya gitu aja lah. Ikutin aja dulu. Nanti bakal tahu kenapa harus di smart object. Terlebih dahulu. Oke. Ini kita lebihin sedikit gak apa-apa. Nanti kan kita bisa potong. Oke. Ini kita taruh disini. Oke. Ini kita lurus aja gak apa-apa. Oke. Nah, ini udah satu. Kita bikin satu lagi yang untuk yang sebelah sini. Sama. Kita ke save. Kita klik ke sini. Oke ya. Kemudian klik kanan. Kita convert to smart object. Kemudian kita turunkan sedikit. Biar lebih mudah. Kita ctrl T. Dan ininya kita checklist. Kita klik ya. Bukan checklist. Oke. Kemudian kita tarik aja gitu. Nah. Kemudian kita kesini. Kita tarik disini. Setting disini. Nah. Sini aja. Sini aja. Gak keluarin sedikit. Ini kita tipis semakin sini dikit. Sini dikit. Oke. Ini udah selesai. Sekarang. Kita kembalikan apositynya. Nah. Fungsi dari ini tadi. Kita bisa double click ya. Dia tetap kotak kan. Kalau kita tidak smart object. Dia udah berubahnya begini. Oke. Sekarang kita ke designnya. Kita masukkan designnya ke. Smart object tadi. Kita gedein aja. Kan main buat. Contoh aja. Jadi designnya kita. Bisa bikin sendiri ya. Ini karena buat tutorial. Jadi aku. Nambil design dari Google aja. Oke. Sekarang kita. Tutup. Dan save. Maka yang. Ada di kotak ini. Udah kesimpan. Oke. Nah. Ini tinggal kita. Turunkan apositynya. Ke. Multiplay. Oke. Satu lagi juga sama. Kita klik disini. Double click. Nah. Ini dia. Ini tempat kita. Meletakkan designnya. Saya bikin. Disini aja. Oke. Ini tulisannya. Aku bikin. Melu manjat. Begini. Ke atas. Oke ya. Manjat begini aja. Oke. Kemudian kita. Close. Dan save. Dan disini juga. Sudah ada. Tinggal kita rubah. Ke. Multiply. Nah. Tinggal di bagian sini. Ini kita. Bisa lewatkan ya. Oke. Tinggal di bagian sini. Tadi kan. Kita udah bikin pad. Kita klik pad. Oke. Kita. Masking. Masking disini. Oke. Yang ini juga sama. Kita klik pad. Oke. Yang ini tadi. Kita bikin tadi. Tinggal kita maskin juga. Oke. Sekarang. Jadi ya. Oke. Udah. Udah. Keren. Oke. Itu aja tadi. Ya. Lockupnya. Memang lebih. Sulit daripada yang kemarin. Tapi tetap aja masih bisa. Oke. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi dengan video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.